Oke, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like dulu Di video kali ini coba kita bahas tentang event-event yang akan hadir ya Yang dalam waktu dekat ini sampai nanti ke depannya kira-kira ada event seperti apa Tapi gue tidak ingin terlalu jauh ya karena ya masih lama juga Jadi gue bahas yang paling dekat aja dan yang memungkinkan Gue jamin bakalan banyak event-event bagus untuk kalian Siapa tau ada skin-skin atau event-event tertentu yang kalian incer Let's go kita bahas satu per satu Kita awali dengan kalian yang butuh diamond langsung ke fanstore ya Disini gue taruh linknya di deskripsi dan kalian bisa langsung menuju ke sana untuk ke webnya fanstore Disini pilihan top upnya banyak sekali untuk weekly diamond pass Untuk special item kemudian ada promo quest top up lalu ada best seller juga Bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing ya Mau top up yang sedikit ataupun yang banyak Semuanya bisa di fanstore Untuk pilihan pembayarannya juga lengkap banget Bisa bayar pakai QRIS, e-wallet, virtual account di toko-toko seperti Alfa, Indomaret Lalu bisa transfer bank dan juga bisa bayar pakai pulsa Jangan lupa pakai kode promonya Fanex Angga untuk dapetin potongan harga lagi Jadi langsung aja kalian menuju ke fanstore Linknya gue taruh di deskripsi Pertama-tama kita awali nanti di tanggal 25 Oktober ya Yang mana akan hadir untuk pre-register diamond kuning di original server jam 3 sore Cuman ini untuk diklaimnya di tanggal 27 nya Dan kalian akan mendapatkan sebesar 15 diamond kuning untuk pre-register Lumayan Di tanggal yang sama 25 Oktober Kalian akan kehadiran quest Quest khusus ya Ini adalah giveaway kupon skin spesial Yang artinya kalian akan mendapatkan kupon diskon sebesar 225 diamond Dan kupon ini spesifik hanya bisa digunakan untuk skin Spesialnya Tigreal Yang mana skin spesialnya itu akan hadir nanti pada tanggal 29 Oktobernya Jadi untuk questnya ini di tanggal 25 Oktober jam 3 sore Untuk seperti ini ya Questnya ada login Kemudian untuk selesaikan beberapa pertandingan juga seperti biasa Berikutnya kita masuk ke tanggal 27 Oktober jam 3 sore Itu adalah event diamond kuning di original server Untuk questnya Bukan questnya maksudnya untuk jumlahnya belum diketahui Tapi kemungkinan akan sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya Jadi nanti ada quest login dan lain sebagainya Ada pilihan untuk top up Ataupun ada pilihan untuk main bersama teman Intinya kalian bisa dapetin diamond kuning gratis lebih dari 800 diamond kuning Yang mana ini akan hadir di tanggal 27 Oktober jam 3 sore Sudah rilis tuh Berikutnya kita masuk ke tanggal 29 Oktober jam 3 sore Nah ini yang tadi gue bilang ya Untuk skin spesial terbaru dari Tigreal Sudah rilis di original server nanti jam 3 sore di tanggal 29 nya Nah nanti dengan harga yang sudah didiskon adalah 524 Itu kan nanti dipotong kupon ya Sebesar 22 berapa tadi 225 ya Jadi intinya untuk skin spesial T-Grill ini Bisa kalian dapetkan dengan hanya 300 diamond Gak sampe 299 diamond Ini untuk kategori special guard Ini menjadi harga termurah ya 299 diamond sudah bisa dapet tuh Ini bisa kalian eksekusi di tanggal 29 Oktober Berikutnya kita masuk ke tanggal 31 Oktober akhir bulan ya Nanti akan ada resell guys Resell semua skin Halloween yang akan dijual oleh Moonton Jadi akan dihadirkan kembali untuk skin-skin Halloween Dan untuk harganya kemungkinan possible diskon 30% ya Jadi dari yang harga skinnya 749 menjadi 524 Ini semua skin Halloween bisa kalian beli Siapa tahu buat kalian yang belum punya Bisa kalian eksekusi nanti di tanggal 31 Oktober Jam 3 sore tentu saja Berikutnya kita masuk di bulan November Awal bulan di tanggal 1 Ya ini ada kabar gembira Yang pertama adalah skin Starlake Di bulan November Itu adalah Siapa tadi? Martis ya kalau nggak salah Betul jadi ini adalah skin Martis Yang bisa kalian dapatkan Kemudian jangan lupa seperti biasa Selalu ada yang namanya Starlake Lucky Chest Nanti kita coba untuk drop rate-nya Untuk dapetin premium Starlake card Dan juga kartu Starlake yang biasa Dengan hanya 10 diamond saja Kalau kalian beruntung Kemudian di bulan November itu Sudah tersedia untuk update Starlake fragment Bukan update Starlake shop ya Yang sudah gue bahas sebenarnya beberapa waktu yang lalu Tapi buat yang belum nonton Di sini gue up lagi Gue geser pelan-pelan ya Siapa tahu ada skin-skin yang kalian incar Nah Jadi untuk update Starlake shop ini Hadir di tanggal 1 November Jam 3 sore Di Original Saver Jadi seperti ini untuk skin-skinnya Ada pun untuk Starlake face-nya Tidak ada perubahan ya Jadi buat kalian yang masih nungguin Angela Masih belum ada guys Karena yang terbaru masih Leslie Untuk hadiahnya seperti ini tampilannya Jadi itu dia untuk Starlake Di tanggal 1 November Jam 3 sore Berikutnya adalah event 11-11 Ini possible Akan hadir di tanggal 6 November Jadi untuk yang skin 0an 11-11 Segera hadir di awal bulan Dengan mengusung Atau dengan menghadirkan kembali ya Skin-skin 11-11 sebelumnya Dan juga skin-skin Lucky Box Ataupun Epic Limited Namun ini masih di Alphonsever Jadi apakah nanti ada perubahan Ditunggu aja untuk update-nya Pun begitu dengan yang di Wiscore-nya Ini banyak sekali skin-skin bagus Yang bisa kalian incar Dia jadi untuk tips hematnya Juga ditunggu aja ya Ada pun untuk ronde pertama Akan hadir pada tanggal 9 ya 9 November Sampai tanggal 12 November Ini fix ya Untuk tanggalnya Kemudian ronde kedua Fixnya itu di tanggal 16 November Sampai 19 November Dan juga nanti Ada penggunaan Untuk Diamond Kuning Jadi ditunggu aja Untuk update berikutnya Terkait soal event 11-11 Berikutnya Sedikit aja ngebahas Tentang skin collector Terbaru ya Kemarin di Banga CU Sudah ditampilkan Untuk skin collector Dari Arlot Yang mana ini akan menjadi Skin collector Paling bagus Dari segi visual Dan dari segi bajunya guys Dari kostumnya ini Menurut gue Salah satu yang Paling mewah Dan efeknya juga Bagus ya Nah pertanyaannya Apakah ini akan Hadir di bulan November Jawabannya Belum pasti Jadi gue belum bisa Ngasih tanggal Untuk skin collector Arlot Apakah nanti Di November Atau diundur Di Desember Atau gimana-gimana Ditunggu aja Untuk update berikutnya Gue masih belum bisa Ngasih tanggal Untuk yang ini Berikutnya di tanggal 11 November ya Atau 11-11 Adalah penggunaan Dari event Diamon kuning Di original server Jam 3 sore Jadi Nanti kalian bisa Membeli semua skin Dengan harga Satu diamon itu Di tanggal 11 November nya Dan juga akan Menghadirkan skin Skin limited Yang kembali Seperti disini Ada skin Roger Lalu ada skin Vexana Kemudian ada skin Bane juga Ini Bane epic Juga akan hadir Nanti di tanggal 11 November Untuk efek recall nya Seperti yang kemarin Gue bahas Sayangnya Tidak ada Efek recall Tastas ya Jadi Sementara ini Yang dihadirkan Baru dua saja Efek recall api Dan juga Efek recall salju Ya tapi tetap saja Ini menjadi salah satu Efek recall yang Kelasnya sama Seperti Tastas Jadi Nanti kita lihat Untuk drop rate nya Dan pola-polanya Apakah worth it Atau tidak Ditunggu aja Untuk konten Gacha efek recall Epic grade nya Nanti di tanggal 11 November Jam 3 sore Jadi itu dia Beberapa event Dan skin-skin Yang akan hadir Dalam waktu dekat ini Jadi gue sebut-sebut Yang pasti-pasti aja Dan Kalau yang masih jauh Seperti event M6 Kemudian Nanti juga ada Event Koff Lalu ada event Besar lainnya juga Itu kan masih di Desember Januari Februari Jadi masih lama Itu menyusul aja Nanti gue bahas ya Ini gue bahas yang pasti-pasti Yang dekat-dekat aja dulu Sama halnya dengan event Yang kemarin Sempat muncul ya Yang Diamond Share Apakah ini jadi Atau tidaknya Sampai saat ini Masih belum dapat Diketahui Meskipun memang Event ini sangat Menggiurkan ya Kita bisa memilih Skin collector Bebas pilih Ada yang Nana Silvana Ada Harley Dan juga ada yang lainnya Juga ada skin Legend Kemudian ada Diamond Ini event yang sangat Ditunggu-tunggu Tapi Kemungkinan ini Akan hadir ya Kalaupun jadi Ya mungkin Di 2025 sih guys Karena Desember itu Harusnya udah fokus Ke M6 Dan mungkin nanti Ada event besar Lainnya juga Jadi ditunggu aja Untuk update berikutnya Jadi itu aja Sedikit-sedikit Banyak yang bisa gue Sampaikan Semoga ini bermanfaat Buat kalian semua Comment di bawah Event mana yang paling Kalian tunggu Thank you yang udah nonton Dari dulu sampai akhir Kalau kalian suka dengan Video ini Jadi beri like Thank you Bye Bye